selamat menikmati 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 Kita berbicara bagaimana menurut Islam, bagaimana bimbingan arahan ajaran agama Islam terhadap bagaimana cara kita meminiti keluarga tentunya tidak ada. Sehingga yang lebih utama untuk kita jadikan suri tauladan, panutan, pembimbing, kecuali Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita harus benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti bagaimana cara Rasulullah SAW meminiti keluarganya, memperlakukan keluarganya. Agar supaya kita menjadikan keluarga ini sebagai sarana media untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Apalagi jelas sekali dalam Al-Quran bahwa Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah. Al-Qutqa nalakum fi rasulillahi uswatun hasanah sebagai suri tauladan. Tentunya kalau Allah SWT telah menegaskan bahwa di dalam diri Rasulullah SAW ada uswatun hasanah, berarti ini secara implisit mengandung perintah kita untuk mensuri tauladan Rasulullah SAW. Dalam hal apa ya, dalam hal apapun. Karena memang Rasulullah SAW diperintahkan atau diutus kepada kita manusia untuk membawa rahmat, membawa kebaikan dunia dan akhirat. Juga ditegaskan dalam firman Allah yang lain, Kalau kita memang mencintai Allah, mengharapkan ridhanya Allah, maka kita harus mengikuti apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun dalam tanda kutip, kita tidak mungkin bisa sempurna. Tapi Allah tidak menuntut kesempurnaan kita. Karena kita memang tidak mungkin sempurna. Yang pasti Allah akan melihat usaha dan ikhtiar kita. Lantas bagaimana cara Rasulullah SAW memperlakukan keluarga beliau? Rasulullah SAW menegaskan dalam beberapa sabdanya tentang bagaimana sikap kita terhadap keluarga. Yang pasti, secara garis besar, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersikap baik, untuk bersikap kasih sayang, lembut kepada keluarga. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarga. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, Dan saya adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarga. Sehingga disini mengandung makna yang sangat tegas bahwa Kalau kita ingin berbuat baik terhadap keluarga, ya kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik dalam memperlakukan keluarga. Dan sebelum kita lebih jauh mencontoh bagaimana keluarga yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Terlebih dahulu kita harus memahami bahwa membentuk keluarga ini harus didasari dengan niat yang baik. Yang tidak lain adalah niat beribadah kepada Allah SWT. Karena membentuk keluarga yang diawali dengan pernikahan ini, ini merupakan sebuah kebaikan atau ibadah yang disyariatkan oleh agama kita. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menegaskan bahwa an-nikah sunnati. Nikah itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Beratinan merupakan ibadah. Bahkan dengan membentuk keluarga yang diawali dengan pernikahan ini, merupakan satu upaya untuk menyempurnakan keimanan kita, menyempurnakan kualitas agama kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ida tazawajal abdu fakodistak malanis faddin. Jika seseorang telah melangsungkan pernikahannya, artinya membentuk sebuah keluarga, maka dia digambarkan telah menyempurnakan setengah agamanya. makanya orang yang melaksanakan ibadah, semacam sholat dan ibadah-ibadah yang lain, kalau itu dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga, dibanding dilakukan oleh orang yang belum keluarga, itu beda. Pahalanya berbeda, jauh. Dalam sebuah riwayat, selisihnya 60 kali lipat. Makanya yang belum berkeluarga ini harus sekelas-kelas berkeluarga ya, karena sholatnya walaupun sungguh-sungguh 60 kali dibanding yang sudah berkeluarga, satu kali itu sudah sebanding. Tapi jangan dimaknai terus, wah ini bojo si jiye dikali 60 kali lipat. Bojo telulah bisa satu solung bulu, wah ini. Itu makna yang nakal itu namanya. Jadi, bagaimana ada istilah, ya keberhasilan seorang laki-laki itu tergantung doa istri, sehingga kalau istri satu dia bisa berhasil, apalagi istri empat yang doakan lebih banyak, berarti lebih sukses lah, itu tidak benar yukai. Jadi pemahannya bukan seperti itu. Ya itulah gambaran bahwa membentuk sebuah keluarga ini merupakan ibadah. Digambarkan menyempurnakan separuh agamanya, setengah agamanya. Dan yang setengahnya فَلْيَتَّكِلَّا فِيْنِسْ فِيْلْبَاكِ Maka, sempurnakanlah yang setengahnya dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah SWT. Artinya, untuk menyempurnakan itu ya, kita harus melaksanakan ajaran agama Islam. Melaksanakan ajaran nilai-nilai atau tauladan-tauladan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau kita berbicara masalah taqwa, orang yang paling taqwa adalah Rasulullah SAW. Ini yang harus kita perhatikan mulai awal. Dalam membentuk keluarga itu, yang pertama adalah niat yang terpenting. Rasulullah juga sudah menegaskan itu. Niat, bentuk keluarga itu harus niat lillaih ta'ala. Kalau kita membaca sejarah pernikahan Rasulullah yang dituduhkan oleh orang-orang orientalis sebagai pernikahan yang penuh dengan pelambiasan nafsu bila itu sangat salah sekali. Rasulullah tidak seperti itu. Semuanya punya tujuan yang baik dan itu semuanya atas petunjuk Allah SWT. Dan terbukti mempunyai banyak sekali manfaat, fadilah, atau pelajaran hikmah yang bisa dijadikan pelajaran oleh umatnya sepanjang zaman. Ya, makanya yang pertama adalah niat yang baik inna malakmalu bin niat. Segala suwati tergantung pada niatnya. Niat membentuk keluarga tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah SWT lillahi ta'ala. Kalaupun di sana ada kesenangan duniawi itu bonus saja yang terutama adalah untuk niat ibadah bukan untuk hanya sekedar memuaskan nafsu atau untuk kepentingan duniawi semata. Sampai-sampai dalam Al-Quran sendiri dalam Al-Quran Surat Al-Hazab ayat 28 Allah SWT menegaskan kepada Rasulullah SAW diperintahkan Rasulullah untuk mengatakan kepada para istri-istri umatul mu'minin bahwa pernikahan dengan Rasulullah SAW harus berdasarkan niatan yang baik Allah SWT Allah SWT Ya Ayuhan Nabi 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 Nabi katakan kepada istri-istrimu jika kalian kalian istri-istri Nabi menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya dan kesenangannya kalau kamu mempunyai tujuan menikah dengan Nabi ini untuk kesenangan duniawi semata maka diperintahkan oleh Allah SWT فَتَعَلَيْنَا أُمَّتِعْكُنَّ maka sini aku berikan kenikmatan duniawi cuma وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرُوْهَنْ جَمِيلًا ancamannya akan diceraikan oleh Rasulullah SAW nah makanya komitmen orientasi akhirat ini harus benar-benar ditanamkan dalam sebuah keluarga ya suami istri harus berkomitmen bahwa bersatunya kita dalam sebuah keluarga ini tidak lain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk tujuan akhirat ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sampai Rasulullah mengancam dalam tanda kutip mengancam para istri-istri beliau Rasulullah SAW kalau tujuannya bukan akhirat kalau tujuannya hanya kesenangan duniawi akan aku berikan dan setelah itu akan aku apa akan aku cerahkan kalian dengan baik-baik artinya cukup sampai disini makanya kalau kita pikir-pikir ya sering saya juga sering mendapatkan curhat sharing dari jamaah tentang masalah-masalah keluarga rata-rata masalah-masalah keluarga itu diawali dari masalah-masalah duniawi rata-rata itu ya jadi konflik itu mesti diawali dengan masalah-masalah duniawi ya yuk yang sudah berumah tangga atau yang belum yang sudah komitmen diperkuat lagi bahwa kita hidup hanya sementara keluarga kita ini harus bertujuan berorientasi untuk akhirat apalagi Rasulullah SAW juga sudah memberikan arahan semacam itu melalui firman Allah SWT lantas apa pedoman keluarga yang baik atau keluarga yang sakinah mawaddawarrohmah bagaimana impian semua orang atau biasa kita singkat dengan keluarga yang samawa secara garis besar secara kalau kita simpulkannya keluarga ini harus berusaha menjadi keluarga yang barokah itu kata kata yang sangat singkat tapi padat yaitu keluarga harus menjadi keluarga yang barokah ya Rasulullah SAW sendiri ketika memberikan atau mendoakan suami istri atau pasangan kemantan itu kan dengan doa yang sangat singkat barokallahulak wabarokah wajamah abainakumah fi khair ya barokallahulak wabarokah semoga berkah semoga menjadi keluarga yang barokah pasangan yang barokah nah pasangan yang barokah itu yang bagaimana kita ini kan sering menggunakan kata barokah barokah kita kepingin apa keluarga yang barokah harta barokah kerjaan barokah ya rumah barokah umur barokah ilmu barokah apa sih barokah itu apa sih barokah itu secara sederhana ya sesuatu yang mempunyai atau membawa manfaat dan masalahat dunia dan akhirat itu namanya barokah ya kalau misalnya kita menginginkan harta yang barokah ya harta yang barokah harta yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia sandang, pangan, papan dan beberapa kehidupan apa kebutuhan yang lain sekaligus harta ini juga bisa kita gunakan untuk bekal di akhirat itu baru itu baru namanya barokah barokah itu bukan banyak bukan pokoknya barokah itu ya multi manfaat lah ya di manfaat dunia manfaat akhirat kalau ada orang hartanya banyak cuma hanya bisa dinikmati di dunia saja artinya dia bakhil dia pelit dia tidak mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan akhiratnya dengan sodako jariah dengan memberikan ya bantuan bagi orang yang membutuhkan dengan meringankan beban orang lain ikut andil dalam siar agama islam dengan berinfak berjariah di fasilitas-fasilitas kebaikan maka hartanya tidak barokah walaupun banyak walaupun dia bisa terpenuhi kebutuhannya bahkan bisa lebih-lebih dalam kehidupannya tapi hartanya tidak barokah karena apa hanya bisa dinikmati ketika hidup di dunia saja di akhirat dia tidak ketemu sama hartanya ya termasuk umur yang barokah umur yang barokah umur kan waktu ya menghabiskan waktu umurnya dalam kehidupan di dunia ini bukan hanya untuk urusan duniawi tapi juga urusan akhirat baru umurnya barokah kalau ada orang hidupnya mulai pagi sampai pagi lagi urusannya nyodok tidak ada kegiatan aktivitas yang jurusannya ke akhirat barokah namanya itu walaupun dia menjadi orang yang penuh prestasi di dunia bisa menggapai kedudukan yang tinggi sekalipun tapi kan urusannya cuma dunia dok akhiratnya tidak dapat tidak barokah ya ya termasuk istri atau keluarga yang barokah ya keluarga yang memberikan kebahagiaan di dunia juga kebahagiaan di akhirat ibarat anak-anak yang bisa membahagiakan dan membanggakan orang tuanya di dunia juga di akhirat itu namanya barokah ya namanya istri yang barokah itu ya kalau gambaran doa itu ada doanya Nabi Daud ya Allahumma ini as'aluka zaujatan tu'inuni fi dunia ya wa akhirat ya Allah saya mohon saya minta pasangan hidup ya karena Nabi Daud lelaki yang mintanya istri gitu ya tapi ini secara umum pasangan hidup yang bisa membantu saya dalam urusan dunia dan juga urusan akhirat akhirat ya jadi bukan hanya urusan dunia tapi bisa bekerja sama berkolaborasi saling mendukung saling mensupport antara urusan dalam urusan dunia dan juga urusan akhirat ini baru menjadi suami yang atau istri yang barokah wa'udhubika kata Nabi Daud wa'udhubika min imru'atin dan saya mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari pasangan hidup atau dari istri yang tusayyi menikoblal waktil masyib ini lucu bahasanya Nabi Daud yang menjadikan saya tua sebelum tua bahasanya kan asik ya antik menjadikan saya tua sebelum tua ya seperti yang kita ketahui bersama orang kalau penampilannya penampakannya itu lebih tua daripada umurnya itu rata-rata ya orang yang banyak pikiran ya rata-rata orang yang stress depresi banyak tekanan hidup jadi artinya Nabi Daud minta pelindungan dari seorang istri atau pasang hidup yang bikin stress bikin depresi ya karena apa ya beri lagunya tentunya karena karakternya yang tidak menyenangkan nah itu ini apa eh secara garis besar keluarga yang barok keluarga itu keluarga yang sakinah mawadda warahma adalah keluarga yang barokah yaitu keluarga yang berorientasi dunia dan akhirat ya bukan hanya akhirat saja bukan hanya dunia saja tapi dunia dan akhirat ya nah lebih jauh lagi ya ini ada gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentunya ini adalah tuntunan dari Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membina keluarga atau bersikap terhadap keluarga ya paling tidak ada lima ya ciri atau padoman keluarga yang barokah ya sebenarnya dalam hadis Rasulullah SAW ya jika Allah menghendaki sebuah keluarga ini apa dalam kebaikan dalam keberkahan ya yang pertama adalah faqohum fiddin keluarga tersebut atau anggota keluarga tersebut diberi kemudahan untuk mendapatkan pemahaman agama ya mendapatkan pemahaman agama ya sehingga kalau kita ingin menteladani Rasulullah SAW dalam membina keluarga kaya keluarga kita harus kita bekali dengan ilmu agama dengan pemahaman agama ya karena Rasulullah SAW sendiri menegaskan menarodal dunia fa'alaihi bil ilmu menarodal akhira fa'alaihi bil ilmu anna arodahuma fa'alaihi bil ilmu barang siapa yang ingin sukses dalam urusan duniawinya dia harus mempunyai ilmu membekali dengan ilmu itu sudah kita tahu semualah orang kalau punya sukses harus ada ilmunya urusan sekecil apapun di dunia ini kalau tidak ada ilmunya tidak jadi gagal pasti masak saja kalau tidak ada ilmunya tidak jadi tidak bisa dinikmati bahkan mungkin bisa membahayakan dalam beberapa masakan kalau tidak punya ilmunya ya ini kan penting ilmu ini urusan dunia sekecil apapun kalau tidak ada ilmunya ya peluang gagal itu sangat besar sekali apalagi urusan akhirat tentunya ya lebih lebih pantas kalau harus dilandasi dengan ilmu makanya kalau kepingin keluarga ini keluarga yang baroka sesuai dengan tuntunan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kalau salah salah ya harus keluarga ini harus melandasi dengan ilmu tidak harus alim tidak tapi harus mau belajar ya makanya jangan anaknya saja yang suruh belajar agama orang tuanya tidak mau belajar ini tidak benar ya semuanya harus mau belajar makanya seperti ya sansabilillah ini memberikan fasilitas kepada bukan saja mendidik anak-anak ya pelajar atau siswa siswi atau murid-muridnya tapi juga memberikan sarana kepada wali muridnya untuk mau belajar seperti apa acara bina kolbu ini ini harus mau belajar jangan tidak semuanya semuanya ada ilmunya dunia yang sementara saja kalau tidak pakai ilmu marit-marit apalagi akhir akhirat ya memang hadis ini kalau kita lihat statusnya doif ya hadis ini jadi walaupun hadis itu doif tapi kalau berkenaan dengan memperkaya hasanah amalia kita itu tidak masalah yang utama keluarga yang barokah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu membekali seluruh atau keluarga dengan ilmu agama ya kalau tidak mau ilmu agama jelas nanti akan tersesat ya terus yang nomor kedua ya wakoro dan menghormati ya sohiruhum kabirohum anak-anak yang muda orang-orang yang muda pada orang yang lebih tua disini gambarannya adalah harus ada tatakrama sopan santun dalam keluarga ini kalau Imin menjadi keluarga yang barokah Rasulullah SAW menunjukkan hal tersebut ya jadi bagaimana keluarga Rasulullah ini saling menghormati bahkan dalam hadis sohe ini ya ini didukung oleh hadis sohe kan berarti ini Rasulullah yang mengatakan tidak termasuk golongan kami malam malam yarham sohirohum sohirohum ya yang tidak menghormati apa anak-anak atau yang lebih muda ya malam yarham sohirohum yang tidak menghormati yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua jadi ada unggah-unggulah ya makanya sopan santun akhlak ini penting di tanamkan kepada anak-anak kita kepada keluarga kita jadi unggah-unggul ya dari cara berbicara dari cara bersikap itu harus benar-benar ditanamkan cara berbicara yang baik bagaimana ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua itu kan ada bahasa-bahasa yang berbeda bahasa yang lebih halus dalam bahasa Jawa itu ada apa ada nguku kromo-kromo inggil itu penting itu dalam kalau kita orang Jawa ya jangan dihilangkan bahasa Jawanya kalau kita orang Sunda jangan dihilangkan Sundanya kalau orang Madura jangan dihilangkan Madura karena semua bahasa tradisional kita itu punya unggah-unggul punya strata bahasa beda dengan bahasa Indonesia bahasa Indonesia ini sebenarnya untuk komunikasi antar suku saja tapi kalau untuk keseharian lebih baik pakai bahasa bahasa daerah nah ini penting nih karena sekarang ini banyak pasangan-pasangan muda yang enggan mengajari anak-anaknya dengan bahasa bahasa tradisionalnya ini bukan Jawa saja yang Madura yang Sunda-Sunda semuanya ada itu strata bahasanya ada ini untuk menanamkan unggah-unggul sopan santun ya kalau bahasa Indonesia kan sama ya saya makan bapak makan ibu makan sampai kucing pun juga makan tidak ada perbedaan kalau bahasa tradisional kita ya contoh bahasa Jawa ya karena saya orang Jawa jadi sejawa yang kita ketahui ya kan ada mangan ya ada ma'em ya tapi kalau untuk berbicara dengan orang tua menunjukkan sopan santunnya ya kalau saya ya ada kenapa saya penedok jenengan pun darah bukan api ya ada ada nilai sopan santunnya nah ini ini yang nomor dua yang nomor tiga ciri keluarga yang barokat adalah warza kohum mereka diberikan rizki ya berikan rizki warza kohum rizqo fi ma'i syatihim ya diberikan kemudahan rezeki ya tentunya kemudahan di sini adalah rezeki yang halal dimudahkan mendapatkan rezeki yang halal dijauhkan dari rezeki yang haram sehingga kalau ada keluarga yang rezekinya lancar tapi dari sesuatu yang haram yaitu musibah itu ya bukan malah rezeki ada orang yang ya mendapatkan rezeki tapi dengan jalan korupsi misalnya menipu dia bangga istrinya juga bangga anaknya bangga ya padahal itu jelas-jelas dari barang haram bukan itu ya bahkan lebih baik kita pas-pasan daripada eh berlebihan tapi dari barang haram ya jadi rezeki yang halal dimudahkan mendapatkan rezeki yang halal nah kita konsep rezeki itu harus tahu sebenarnya ya orang kadang-kadang memahami rezeki itu apa yang dimiliki maka rezeki itu apa yang dinikmati atau apa yang dirasakan itu rezeki orang rezeki atau mendapatkan ya misalnya uang 1 miliar ya belum tentu bisa dihabiskan semuanya yang rezeki itu yang dinikmati yang tidak dinikmati bukan rezekinya apalagi kalau rezeki yang bisa membawa balak tidak musibah waliyadzubillah na'udzubillahimin nah sudah ini bab rezeki ini ya ini penting nih penting sekali dalam membina rumah tangga ya nah Rasulullah SAW ini hidupnya tidak bergelimang dengan harta bahkan keluarga Rasulullah ini biasa kalau satu hari tidak ada yang dimakan itu sudah biasa ya itu kenyataan ya karena memang Rasulullah SAW menggambarkan kun fit dunya ka anna kahuribun awabirisabil jadi orang hidup dunia ini hanya sekedar untuk apa mampir saja seperti orang nyeblang jalan berarti kan cuma sebentar ya ini tidak perlu berlebihan dalam kehidupan hartanya ini nah terus yang keempat tanda keluarga yang barokah sesuai dengan tuntunan sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu jadi kesederhanaan kesederhanaan dan ini sudah ditunjukkan oleh Rasulullah bagaimana Rasulullah sangat-sangat sederhana sekali ya seperti yang saya sampaikan tadi ya keluarga Rasulullah ini sering hidup dalam keterbatasan sampai ya tidak mungkin keluarga Rasulullah dalam tiga hari berturut-turut kenyang itu tidak mungkin sampai pernah kita dengar Rasulullah pernah sampai mengganjal perutnya dengan batu menunjukkan bahwa Rasulullah ini benar-benar hidupnya sederhana padahal beliau ini seorang Sayyidul Ambiya wal Mursalim beliau memang minta ya minta miskin itu minta doanya Rasulullah gitu ya ini doanya Rasulullah itu memang minta dijadikan miskin Allahumahina Allahumahini miskinan ya Allah saya hidupkan saya dalam kondisi miskin miskin bahkan Rasulullah ya minta dimatikan dalam kondisi miskin ya Rasulullah minta dikumpulkan dengan orang-orang miskin tapi umatnya tidak ada yang doa ini ya saya kira saya secara pribadi walaupun pernah mendengar doa ini kaya gak pati wani mau jaluk melarat itu ya Rasulullah melarat sih kuat ya kita kadang-kadang melarat kudu melencang ya ini bahaya ini ya tapi paling tidak kita jadikan pelajaran bahwa Rasulullah itu hidupnya sangat-sangat sederhana ya terus yang kelima tandanya keluarga yang barokah sesuai dengan tuntunan apa yang dicantohkan oleh Rasulullah S.A.W. adalah Obasaruhum Uyubahum Rasulullah S.A.W. menggambarkan bahwa keluarga yang barokah adalah keluarga yang suka introspeksi diri jadi masing-masing berusaha untuk mencari kekurangannya tidak mencari kekurangan yang lain rata-rata keluarga ini bisa pecah atau buyar itu gara-gara masing-masing melihat kekurangan di pasangannya masing-masing sehingga tuding-tudingan tidak bisa melihat kekurangan diri sendiri itulah gambaran keluarga yang barokah insyaallah kalau keluar apa karakter keluarga yang dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W. yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W. ini mewarnai kehidupan keluarga kita maka keluarga kita insyaallah adalah keluarga yang sakinah mawadda wa rahma sesuai dengan tuntunan ajaran dan contoh dari baginda Rasulullah S.A.W. semoga keluarga kita menjadi keluarga yang barokah keluarga yang sakinah mawadda wa rahma amin ya rabbal alamin demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat amin Assalamualaikum warahmatullah barokatuh disampaikan terima kasih kepada kusafa yang telah menyampaikan paparan pada kegiatan majlis tikir bina kolbu kali ini dengan tema meneladani akhlak Rasulullah dalam keluarga tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh beliau tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kami oleh karena itu akan kami sampaikan kepada pertanyaan ini kepada kusafa yang pertama bagaimana cara mendampingi belajar ala Rasulullah pada orang tua yang menyekolahkan pada sekolah sistem full day yang mungkin mau nggak bos kadangkali bisa di jabut eh 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 sebenarnya kewajiban untuk mendidik eh anak-anak itu adalah orang tua jadi selain orang tua itu sebenarnya nggak wajib yang wajib itu adalah orang orang tua nah sehingga orang tua harus mendominasi dalam mendidik anak ya cuma karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya sehingga orang tua tidak bisa sepenuhnya mendampingi anak-anak di dalam mendapatkan pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan tuntunan seperti tuntunan ajaran agama Islam ya sehingga banyak orang tua yang menitipkan anak-anaknya untuk dididik pihak lain itu lebaga formal atau seseorang seorang alim ulama atau ustad ya sebuah mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan itu tidak masalah tradisi menitipkan pendidikan pada pihak lain itu tidak masalah asalkan benar-benar pihak yang dititipi atau dilimpahkan kan sebenarnya tanggung jawab orang tua ya orang tua melimpahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain untuk mendidik anaknya ya nah ini tidak ada masalah asalkan memang benar-benar orang tua memastikan bahwa pihak lain yang mendidik anaknya entah itu lebaga atau perorangan itu benar-benar sesuai dengan tuntunan nah sebagai bentuk tanggung jawab orang tua akan pendidikan anak-anaknya nah ini tidak boleh menitipkan anak hanya sekedar apa dititipkan seperti dititipkan barang itu sopocari tidak boleh harus dikawal harus dikawal dipantau ya tidak hanya sekedar apalagi kalau merasakan saya sudah bayar ini bayar kenapa bayaran yang diberikan oleh orang tua sebanyak apapun kalau dibandingkan dengan ilmu yang didapat terutama ilmu agama ya terutama ilmu ilmu itu ada tiga yang wajib dipelajari ya yang bisa menyelamatkan manusia yaitu ilmu tauhid ilmu feqih dan ilmu akhlak ini yang utama kalau kita berbicara kesempurnaan agama itu adalah iman islam dan ikhsan ini ilmu tauhid ilmu akidah ini penting ya terus baru ilmu ibadah bagaimana cara beribadah yang benar sholat dan seterusnya lain-lain terus yang tidak kalah pentingnya juga ilmu ahlak ini harus dikawal paling tidak tiga hal ini harus dikawal kadang-kadang kan banyak orang tua yang hanya melihat perkembangan anaknya dalam ilmu-ilmu non non agama matematikanya bagaimana bahasa inggrisnya bagaimana nanti kalau tidak apa kurang sesuai dengan harapan dipanggilkan gules untuk matematika untuk bahasa inggris tapi gak esok ngaji menengahilah ini yang bahaya padahal yang wajib yang ditanyakan oleh Allah amanah atau pertanggungan jawab mendidik anak itu tiga ini kalau lainnya ini pendukung saja boleh boleh tidak tergantung atau sesuai dengan cita-cita atau kondisi kondisional tapi kalau yang tidak ini pasti bagaimana akidahnya bagaimana ibadahnya bagaimana akhlaknya ya makanya ini yang harus dipantau dulu saya waktu dipondok pulang itu orang tua memantau bagaimana ibadah saya bagaimana ya bahkan orang-orang disuruh baca kitab ya Pak gak iso disana ini lapa ini dan sebagainya artinya dikawal terus dipantau jangan menghapus bayar larang kok kalau dibandingkan ilmu-ilmu itu tidak bisa dihargai sebenarnya tidak bisa dihargai dengan materi apalagi kalau tiga ilmu ini ini karena ini akan bisa membawa anak ini selama dunia akhirat dan juga orang tuanya di orang tuanya kalau bayangkan ya sekarang ilmu Al-Qur'an saja ya kalau ada orang yang membaca Al-Qur'an mempelajari Al-Qur'an mendalami Al-Qur'an ada sebuah hati semacam ini Manistad halal Al-Qur'an hafafallahu ta'baraka wa ta'ala an'abawai al-adab wa'ingkana gafirain barang siapa yang memperdalam Al-Qur'an maka ya Allah akan memperingan siksa kubur bapak ibunya loh nilai nilai keringanan siksa ini seberapa kalau dinominalkan kan tidak bisa dinominalkan sangat besar sekali bahkan sampai wa'ingkana gafirain walaupun orang tuanya orang gafir sekalipun akan diperingan siksanya oleh Allah ini kehebatan Al-Qur'an misalnya karena kalau diajari Al-Qur'an ya mestinya orang tuanya harus terima kasih ya disamping mendampingi harus benar-benar berterima kasih kepada pengajar-pengajar atau guru-guru anak-anak kita terutama guru yang berkenan dengan tauhid, fakir, dan akhlak ini harus benar-benar hubungannya itu ada ini sayangnya kadang-kadang orang tua itu kok ada kayak barang ya kur'ono api anak anaknya diakon-akoni kur'ono anaknya gak benar-benar wajinya sekolahnya gak becus ini kan repel ya padahal itu tanggung jawabnya dia sebenarnya ya mungkin itu secara garis besar orang tuanya harus memantau harus jangan seperti menaruh barang jadi harus benar-benar memantau dan jangan merasa juta bayar sudah memberikan suatu karena nilai apa ilmu tidak ada tidak bisa dinominalkan mungkin itu secara garis besar terima kasih atas pertanyaan yang pertama para pendengar para mustami dan mustamian Basitikir Minapolbu yang saya hormati ada banyak hal yang perlu kita tanyakan kepada beliau ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan panjang lebar bagaimana cara kita untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawadah warokmah dan kita lanjutkan para penulis pertanyaan yang berikutnya Bersawak Bersawak langsung tiba-tiba dengan membaca Al-Qur'an sholat pun ibadahnya dan sebagainya mungkin ada konsep-konsep yang cintu itu keluarga jadi kalau bagaimana cara kita mendidik anak kita kalau saya mengatakan ajaran agama Islam berarti itu tuntunan Rasulullah berarti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah berarti apa yang dicontohkan dan dilakukan oleh Rasulullah tentunya pertama ya masalah yang berenang dengan pandemi ini pertama yang perlu diperhatikan karena anak-anak itu belajar dengan daring maksudnya menggunakan teknologi ya ini zaman Rasulullah dulu enggak ada ya anak yang pakai daring enggak ada nah sekarang ada dan kita tahu bahwa HP ini diibaratkan oleh para ulama seperti pisau bermata dua artinya bisa digunakan untuk sesuatu yang positif jika bisa digunakan untuk sesuatu yang negatif bisa bermanfaat juga bisa mencelakai diri sendiri makanya dalam mengawasi anak-anak kita karena kalau HP sudah dikasih otomatis anak-anak dikasih HP iya lah daringnya belajarnya mungkin satu jam cuma youtubenya rongjam game itu rongjam nah ini yang bahaya ya karena gini secara secara logika ya membangun dan merusak itu lebih cepat merusak yang bangun orang sepuluh yang rusak orang sijiya juga tidak cukup membangun orang itu sampai berbulan-bulan tapi merusak orang tidak perlu berbulan-bulan artinya dengan HP ini mungkin belajarnya mau cekoran ini ya bisa tapi game setengah jam ya bisa rusak game setengah jam ya bisa kuran yang tadinya sudah bagus akhirnya rusak itu makanya ini harus diawasi oleh orang tua benar-benar diawasi karena HP ini Masya Allah ya manfaatnya besar juga apa mudaratnya juga besar kalau tidak hati-hati ini banyak apa anak-anak kita yang karakternya sampai apa jiwanya terganggu gara-gara HP gara-gara main game sampai apa namanya money atau apa ya seperti itu kan ada jadi itu yang harus hati-hati nah terus yang kedua berkenaan dengan bagaimana cara kita memberikan pelajaran sama anak-anak kita supaya anak-anak kita dalam beribadah itu gak pakai disuruh punya kesadaran ya sebenarnya kalau di dalam Islam ini konsepnya adalah konsep Uswatun Hasanai keteladanan jadi orang tua harus memberikan keteladanan bahkan lisan hal ini lebih baik lisan hal bukan lisan ini lisan kaul ini lisan perkataan duku anda ini didalili tapi waktunya Dewi gak ngelakoni mendalili jadi lisan hal itu artinya nasihat secara halia secara pribadi berapa berlaku sehingga anak bisa mencontoh bapak pusregep itu lebih mudah anak ini untuk mencontoh orang tuanya bahkan nasihatnya gak perlu panjang-panjang anak itu lebih mudah untuk untuk melakukan itu daripada dinasihatnya dari masjid itu kuat masjid lima waktu tapi masjid bapaknya kelasetan tak mirip bapak jadi dicontohkan rasulullah seperti itu mencontohkan kepada ahlul baiknya bagaimana cara berbuat rasulullah dicetak sebagai usbatun hasanah memang harus dicontoh bisa dicontoh hanya keteladanan termasuk guru-guru ini keteladanan yang terpenting bagaimana guru-guru kan ada istilah apa guru kuncing berdiri ya murid kuncing pencolotan ya itu kan niru ini lebih parah insya Allah kalau kita baik nirunya lebih baik keteladanan penting orangtua itu cara mendidik yang paling bagus dengan keteladanan kita-kita ini apa melihat orangtua kita akhirnya kita bisa ya sedikit banyak ternasehati dengan perilaku orangtua kita insya Allah gitu keteladanan itu yang terpenting ini semakin apa semakin menarik ada satu pertanyaan yang sudah masuk ini mungkin terakhir karena terbatasnya waktu anak-anak kita itu apa namanya kalau misalkan disuruh ini kebiasaan di rumah disuruh misalkan untuk sholat kemudian untuk pergi apapun aja kalau disuruh kadang-kadang itu membantah dan sebagainya dan barangkali ada apa doa doa untuk anak-anak ya orangtua mendaatkan kepada putra-putranya biar apa nanya ketika misalkan disuruh dan sebagainya itu serapis apa mancep makbul dan sebagainya barangkali ada kalau konsepnya Islam memang doa ya doa ya di konsepnya Islam memang sebut doa cuma doa itu harus dibarengi dengan sebuah perilaku yang sesuai dengan doa tersebut dalam Al-Quran disebutkan walillah walillahil asma'ul husna fadu'u biha berdoa lah ini doa ya di perintahan berdia cuma wadarul ladina yulhiduna bi asma'in jadi hati-hatilah dengan orang yang menyimpang dari asma Allah artinya doanya dengan perilakunya tidak sama nah ini jadi kita boleh lah memang kita dianjurkan mendoakan ya dan doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran juga banyak seperti Al-Quran bisa cuma yang terpenting supaya doa kita itu terdukung juga dengan perilaku kita ini kita harus mengawali dari diri kita sendiri seperti yang saya sampaikan tadi contohnya dalam hal ini kalau kita kepingin anak kita bersikap yang baik itu harus kita awali dulu bersikap yang baik kepada kita menurut sama kita itu harus kita awali dengan kita dulu bagaimana sama orang tua kita makanya disebutkan dalam hadis baru Aba'akum Yabirukum Abana'akum berbaktilah kamu kepada orang tua disayang anak-anakmu akan berbakti oh ternyata anak itu cerminan kita jadi kita awali saya sering ya sowan kepada para kiai para ulama guru-guru kadang-kadang ada tamu yang mengeluh kesahkan tentang anaknya anakku kok ngeten-ngeten ngeten yai selalu mengatakan sampean ya apa bapak ibu sampean kula ingatan jadi jadi bahas ikut tanggungan sampean terus yai apa caranya kula memperbaiki awali dengan sampean nah gini orang tua jauh sepuluh jauh lidani namun tua kula sampean ya apa caranya berbakti namun tua dalam kondisi sampean banyaklah berdoa kasih apa pahala dengan menyalurkan jariah yang kita hadiahkan kepada beliau dan seterusnya nah itu baru jadi perbaiki dulu dengan orangtuamu makanya kalau kita melihat anak anakku kok ngini ya langsung koreksi kita ya apa aku benda orang tua oh aku ya kok ngini nah ya sudah jangan dinasehati anak ini karena anak ini adalah apa fotokopi kita itu cara memperbaiki dari kita dulu maka kita harus minta rindonya orang tua minta maaf pada orang tua itu seperti itu eh dulu apa anak saya dulu ini cerita pribadi sebenarnya buka air sebenarnya tapi saya gak malu sudah gak apa-apa ini ya waktu anak saya masih usia TK itu ya itu 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 waktu itu saya sempat ya emosinya ditotong rapi-rapi ini kapal pecah ini itu sewaktu itu ada saudara saya yang lebih tua kakak saya dia mengatakan kakak 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 akhirnya wadah berarti harus saya perbagi dulu akhirnya oh ya Allah ini dibalas sampai anak ini diingatkan akhirnya cara saya memperbaiki mereka bagaimana saya harus meningkatkan kebakti yang saya kepada orang orang tua jaluk ridho jaluk sepuro ya kepingin apa nyenangkan orang tua Insya Allah anak nanti akan berubah sendiri dirubah oleh Allah karena ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah jadi berbuat baiklah kamu kepada orang tua misalnya anak-anakmu akan berbuat baik makanya gampang konsepnya makanya saya sering ke anak-anak santri saya mengingatkan anak-anak santri kira-kira besok awam besok kepindu anak itu apa kira-kira kalau pindu anak saya nurut saya sergup saya pintar saya ibadanya sergup dan seterusnya oke tulis keinginanmu mempunyai anak seperti apa A, B, C, D, E, F, G, H, I, C sudah semuanya dan pada saat ini lakukan itu lakukan itu lakukan itu saat ini misalnya anakmu besok seperti itu kalau kamu malas tapi tidak ada anak sergup kamu benar tidak ada anak rajin kamu malas ibadanya tidak ada anak sergup ibadanya tidak bisa awakmu dewi saat ini saya ingin tidak kamu pindu anak yang bisa menyenangkan hati orang tua kamu tidak ada hati orang tua tidak ada hati orang tua jadi lakukan sekarang jadi lakukan aku pindu anak kayak 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 itu penting itu hanya anak-anak juga semacam itu pengen duit anak yang apa aku besok kamu sekarang itu mencetak anak-anakmu besok itu lebih seperti itu itu Masya Allah ya Islam sangat sederhana sekali Rasulullah juga sangat sederhana memberikan arahan sepokoi awakmu yang cerminani anakmu besok anakmu bagaimana kamu seorang orang tua Masya Allah kalau kita memperbualapun ada yang memang ujian memang ada ujian kalau ujian harus sabar kita doakan jangan disabdo disabdo itu bahaya terutama ibu jangan mudahnya doa anaknya didoakan kalau perlu kalau waktu emosi doakan yang terbaik kalau anak-anak kalau doanya insya Allah terus disamping didoakan disodak Ya Allah, ini kukulah sadokal Tama lah anak kukulah Moga-moga anak kukulah, jangan paring hidayah Tadi anak asing saya, anak asing sholeng Nah itu, ada ikhtiar Kayak itu ada doa Sotakal dan seterusnya Dan mungkin itu Nih Mata semanduan Pertanyaannya Para mustami-mustamiah Majlis dikirim binakolbu Yang dirahmati oleh Allah Demikian Tau siyah atau maith hassanah Sekaligus pertanyaan-pertanyaan Yang sudah kami Sampaikan kepada beliau Dan Allah sudah dijawab Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Senantiasa mendapatkan Ilmu yang bermanfaat bagi kita Semuanya, amin, Allah Dan kami selaku menghantar Acara pada kesempatan hari ini Namun sebelum kami tutup Kami mohon untuk bisa Menutup dengan doa Kepada usaha Dan pada kesempatan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 pada pagi hari ini dan kami mengucapkan ikhlas suratah musyakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh